Jemaah Haji Multazam Utama kini telah menempati hotel transit untuk menyambut wukuf di Arofah. Jemaah mendapat pembekalan termasuk tausiyah dari para pembimbing haji. Setelah sepekan menjalankan rangkaian ibadah umroh dan solat fardu di Masjidil Haram dan sekitarnya, Jemaah Haji Multazam Utama kini beranjak ke hotel transit untuk menyambut wukuf di Arofah. Jemaah mengaku akan selalu merindukan ibadah langsung di depan Kaabah. Apalagi waktu Tawaf, aku dapat kenangan kayak gitu Masjidil Haram. Baru sekali yang Tawaf aku dibilih oleh Allah. Ya Alhamdulillah, selama di sini kurang lebih satu tawaf wajib, umroh wajib dan Alhamdulillah sudah bisa menjalankan kurang lebih empat tawaf sunnah. Dan selama di Mekah, kita Alhamdulillah bisa menunirkan beda wajib di Haram. Yang sudah dilakukan selama di Mekah ini ya, umroh, tawaf sunnah, jalan muter kala sahwa, kebin daud, ya diusahakan sholat lima waktu di Masjidil Haram. Harapan kita sampai dengan terakhir rangkaian ibadah haji ini kita laksanakan semuanya dengan lancar dan sehat. Untuk itu dari awal kita juga sudah mengatur pola ibadah, tidak menuruti keinginan yang menggebu-gebu ingin sehari tawaf setiap kali ya, tapi kita atur. Hari Kamis kemarin merupakan hari terakhir bagi jamaah Multazam Utama menempati hotel Raffles yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari Masjidil Haram. Dengan menggunakan bis Multazam, rombongan menuju hotel transit. Tahap berikutnya jamaah akan menerima pembekalan dari para pembimbing haji menyongsong ibadah di Arofah, Musdalifah dan Mina. Bukuf di Arofah jatuh pada hari Selasa, tanggal 27 Juni. Pembekalan awal disampaikan oleh Habib Ubaidillah Al-Hassani di hadapan 234 jamaah calon haji. Dalam tausiahnya, Habib mengingatkan agar jamaah menjalankan ibadah haji hanya karena Allah semata. Dari Mekah Arab Saudi, Erwin Setiawan, Muhammad Isnaini, Metro TV Terima kasih telah menonton!